Terimalah dirimu, terimalah orang sekililingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu. Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta, realitas hidup, objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kalau kenyataan dirimu, kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin, diakui dulu saya tidak terlalu banyak harta, Pak. Tapi saya punya tekat. Kalau kamu tidak terlalu cakep, diakui saja. Kalau wajah saya pas-pasan, Pak. Tapi kesetiaan, misalnya. Itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Terima kasih.